bagian dari tanda baiknya islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya yang tidak menjadi kepentingannya itu sifatnya luas apapun yang bukan kepentingan bapak, apapun yang bukan kepentingan kita anda tidak usah bahas, itu selesai jadi orang yang tidak kebebanan sehingga bukan kepentingannya melu nimbrung akhirnya ikut ke cantol contoh sederhana ya, anda lewat, ketemu rumah milik orang, terus komentar ini cate kok, warnanya kok yang ini, orang pantas ini omamu apa duduk kamu tidak ada hubungan dengan dia yang punya rumah juga bukan kamu kamu komentar, apa kepentinganmu? tidak ada, tapi kan kadang kita suka komentar, itu saja sudah salah satu di antara celah, berarti kita gagal menerapkan hati sini, makanya menjadi seorang muslim yang maksimal salah satu di antara cirinya ini yang bukan kepentingannya, dia tinggalkan kadang ada dua orang yang lagi ngobrol asik, anget kita berada di sana, sedang baca Quran ini telinga itu bisa disetir pendengaran bisa disetir enggak, Pak? lebih hebat daripada penglihatan di sini dua orang bahas politik yang di sini dua orang bahas cuci uang yang di sana dua orang bahas poligami di mana lagi bahas apa misalnya tentang pelanggaran-pelanggaran ini lagi ngerasani ustadz dan seterusnya ini telinga itu bisa bisa nyasar topik apa yang kira-kira saya seneng padahal dia sedang baca Quran betul Pak? saya juga heran dan itulah yang dimaksud dengan mencuri dengar mencuri dengar itu masang konsentrasi konsentrasi itu bisa diarahkan bisa ke kanan, bisa ke kiri meskipun telinga enggak punya mata tapi dia bisa diarahkan sehingga saat dia sedang dalam seperti itu terus dia ikut nimbru padahal itu bukan kepentingannya yang bukan kepentingan tinggalkan insya Allah Pak separuh dari beban hidup Anda hilang tapi kalau enggak punya kepentingan ikut campur ingin ikut dilibatkan ingin dianggap nambah ibu? beban maka jadilah orang yang lebih meringankan beban bagi pikiran dengan cara tinggalkan yang bukan kepentingan